hai oke kali ini kita akan packing unboxing paket dari sun indonesia saya beli alat press portable alat press logo kecil ini beratnya tidak sampai satu kilo mungkin satu kilo pun juga ya ini disini tulisannya 1000 gram atau satu kilo tapi beratnya mungkin ya satu kiloan lah dari sun indonesia kita dimohon untuk membuat video unboxing saat membuka paket dari courier ini baru saja saya dapat dari courier belum saya buka masih cycle semua Oke kita mulai buka saja kita terangkan lampu dulu kita lanjut buka dari sun indonesia ini nota nota faktur pembelian harganya 476 saya bayarnya 500.499 terus garansinya apa ini disini tertera gambar mesin pressnya atau seperti setelika warnanya merah hijau ukurannya powernya 250 Watt langsung kita buka saja tara ini kertas kain kain teflon bukan ya kain kayak linen sun kartu garansi kartu garansi 6 bulan garansinya 6 bulan secara dan kondisi kita dikasih contoh kain buku petunjuk low medium high instruksi penggunaan spesifikasi oke nanti kita coba terus ini dia barangnya kecil kenceng banget kecil imut disini tertera ukurannya mana tadi ukuran produk 12,5 cm ukuran produk dari ujung 10,5 cm kalau sininya 6 cm 6,5 cm ininya mungkin yang 12 cm jadi lebar pengapresan ini 10,5 cm ini 6,5 cm terus alas karetnya ini ini mungkin yang 12,5 x 7,5 cm ini untuk nempel atau atakan terus kita dikasih bonus pouch sama apa ini be careful ini juga sama bahasa inggris tutorial dan bahasa inggris kita dikasih DTF 1,2,3,4,5 cm kita dikasih 5 DTF dan botol botol spray buat spray si kain dan botol spray dan botol spray sip begitu langsung kita coba apakah hidup atau tidak 400 listrik di rumah 900 eh ini 400 bukan 400 itu 250 buat coba nanti kalau jepret ya kita pasang listrik yang lebih tinggi dulu voltage 22 50 hertz power 250 watt bismillahirrahmanirrahim power power tekan power setting press power button 3 second untuk low untuk yang L ini kekuatannya 140 derajat celcius yang medium 160 derajat celcius yang height 190 derajat celcius untuk pengapresan DTF kita disarankan untuk yang 160 derajat celcius jadi yang M tekan tombol power selama 3 detik untuk menyalakan mesin lampu indikator merah akan menyala sebagai tanda mesin sedang melakukan pemanasan oke si loro telu hop sudah kedap kedip kedap kedip lampu yang low set suhu tekan tombol power 1 kali untuk set suhu 140 derajat celcius tekan tombol power 2 kali untuk set 60 160 3 kali untuk 190 setelah suhu mencapai yang diinginkan letakkan bahan yang akan di press pada bidang sekitar 25 detik lapisi bahan dengan kain teflon yang mudah untuk bahan-bahan yang mudah merah dan menyentuh langsung pemanas poliflek transfer paper tekan tombol power selama 3 detik untuk mematikan mesin mesin akan mati dengan sendirinya apabila tidak digunakan selama 10 menit kita pakai yang medium dulu kita tunggu sampai panas kemudian 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 Sepertinya sudah panas Warnanya sudah hijau Kita coba press Di pouch Yang sudah dikasih Ini pouchnya Ini DTF Kita coba yang gajah Coba yang gajah Pelambarannya Kita coba pakai Kibusan ini Antipanas Nanti kalau meleleh yaudah Terus teflon Kemudian kita press selama 25 detik Sudah 25 detik Kita angkat Panas Untuk mencabutnya Kita tunggu sampai kering dulu ya Karena kalau tidak kering Kita angkat Kita kletek Nanti DTF nya masih belum matang Masih ada lelehan-lelehan Jadi ketarek Kita harus tunggu Dingin sempurna dulu Biar DTF nya nempel Di canvas nya Jadi untuk menunggu panasnya Di medium ini Lumayan cepat ya Tidak sampai setengah jam Mungkin 5 menit Atau 10 menit 5 menit mungkin lah Ini yang medium Medium itu 160 derajat celsius Untuk pengepresan DTF Minimal 160 derajat celsius Biar menempel Di kaitnya dengan sempurna Itu percobaan Dari Mesin Press Mini Head Press Mini Head Press Oke kita Ringkes-ringkes dulu Saya pengen coba Pakai DTF Saya sendiri Saya kemarin sudah Cetak DTF Ini dia Kita coba Cetak DTF Dari saya sendiri Wow lebar sekali Oh ini Ini busanya Tidak tahan panas Jadi Kalau Kena panas Ya seperti ini Harusnya pakai karet silikon Yang tahan panas Di hot press itu kan Karena kita Belum punya Kita pakenya Seadanya dulu Oke Kita coba DTF Desain saya sendiri Oke kita Atur dulu posisinya Sudah Terus Kita kasih kain teflon Kemudian kita Press Tahan selama 25 detik Satu Satu Loro Telu Lapat Lima Enem Bitu Polu Songo Sepuluh Sebelas Rolas Telulas Tafbelas Limolas 16 Petulas Petulas Olulas Songolas Rompuloh Selikur Rorikur Telulikur Patlikur Selawih Yap 25 detik Kita angkat Dan kita tunggu Sampai Kering Dulu Ini busanya Tidak tahan Panas Jadinya Seperti ini Biar cepat Kering Biar cepat Adem Biar bisa Diangkat Kita Tipas Tipas Saja Jadi Ini Namanya Compact Heat Press Mini Compact Mini Head Press Harganya Dari Rp800.000 Saya Mendapatkan Di Harga Rp500.000 Dengan Power 222 Volt Atau 250 Watt Terus Ukuran Ini 250 Watt Ukuran Media Press Itu 10,5 10,5 Kemudian Lebarnya 6,5 cm Terus Kekuatannya Pilihan Pilihan Opsinya Kekuatan Heat Press Ada Tiga Dari Low Yaitu 140 Derajat Terus Medium 160 Derajat Celcius Dan Height Itu 190 Derajat Celcius Untuk DTF Minimal Yang Medium Atau 160 Derajat Ini Percobaan Pertama Mini Head Press Mini Atau Compact Mini Head Press Dan Bentuknya Lucu Imut Ini Wadahnya Lucu Kayak Kapal Sudah Kering Coba Kita Angkat Apakah Nempel Dengan Maksimal Kita Coba Yang Desain Saya Dulu Tara Wow Mantap Mantap Bisa Menempel Dengan Sempurna Kemudian Setelah Kita Lepas Ke Plastik Kita Press Sekali Lagi Biar DTF Matang Atau Nempel Sempurna Di Kanvas Atau Di Kair Kita Press Selama 15 Detik G Bro Lo Pat Mo 6 Itu Walu Songo 10 Sewalas Rolas Terlulas 14 Dimolas Satunya Ji Ro Lu Bat Mo 6 Itu Walu Songo 10 Sewalas Rolas Terlulas 14 Dimolas Terlihat Terlihat Menempel Dengan Sempurna Dan Cetakan DTF Matang Begitu Untuk Review Unboxing Dan Review Alat Compact Head Press Tadi Di Anonya Ada tulisannya Mini Head Press Segini Segini Ukurannya Kecil Compact Memang Compact Ini Cocok Untuk Mengepress Ukuran Ukuran Yang Kecil 10 Setengah 10 Setengah Kali 6 Setengah Logo Label Dan Lain Sebagainya Begitu Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Unboxing Dan Selamat Berkarya